bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 92 Ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum. C. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil pemilihan umum secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam berita acara nomor 218-PL.0.8.08-BA-05-2024 tanggal 20 Maret 2024 Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU RI Hashim Asyari sempat mengeluarkan suara bergetar bak menahan tangis ketika membacakan keputusan KPU tentang penetapan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden atau Pilpres 2024 anggota DPR RI serta DPD RI DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota Tahun 2024 Keputusan KPU itu bernomor 360 tahun 2024 dan dibacakan di ruang sidang utama kantor KPU RI Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024 malam Hashim mengawali pembacaan keputusan KPU tersebut dengan membaca poin pertimbangan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 411 ayat 3 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu KPU wajib menetapkan secara nasional hasil pemilu saat pembacaan itu suara Hashim mulai bergetar kemudian ketika ketua KPU tersebut melanjutkan pembacaan yang memutuskan menetapkan keputusan KPU tentang penetapan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, Kota Tahun 2024 suara Hashim lagi-lagi bergetar ketika memasuki pembacaan isi penetapan hasil pemilu 2024 Hashim sempat menghela nafas dan menjeda bacaannya ia terlihat sedikit berdiskusi dengan anggota KPU RI Idam Holik yang berada di sebelahnya dan kemudian membolak-balikkan lembaran kertas keputusan KPU Setelah berbicara dan memanggil salah satu petugas KPU Hashim pun menyebut ada hal yang harus dikoreksi dalam keputusan KPU itu Setelah terjadi diskusi singkat di tengah pembacaan penetapan hasil pemilu 2024 sidang pun diputuskan untuk ditunda sesaat karena perlu ada perbaikan dokumen SK KPU Dengan demikian rapat peleno terbuka dengan agenda penetapan hasil pemilihan umum Tahun 2024 tingkat nasional dinyatakan selesai dan ditutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribun X Menghadirkan lokal menjadi Indonesia